hai 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 baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah innalhamdulillah innalhamdulillahiladzi nah baduhu wa nasta'inu wa nasta'firuhu wa nasta'adi wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wasayyi'ati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah qala Allah ta'ala fi kitabihi l-karim a'udhu billahi minas shaytanir rajim wa qala rabbuka an la ta'budu illa iya wa bilwalidayn ihsana imma yablughan na'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uffin wa la tanharuma wa qullahuma qawlaan karima wa khfidhlahuma jenah al-zulli minan rahmati wa qurrabbi rahamhuma kama rabyani saghira wa qala nabiyya alayhi salatu wasalam man ra'aminkum muncara faliyughayrhu biyadih fa'in lam yastati'a fa bilisanih fa'in lam yastati'a fa biqalbih wa thalika ad'afu liiman wa qala nabiyya alayhi salatu wasalam fi hadithin akhar man kazaba alayya muta'amida fal yatabawa maka'adahu minan ar sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul kareem wa nahnu ala thalika minas shahidin amma ba'd ikhbatal iman ma'ashiral muslimin sidang jamaah salat subuh dan kajian majlis ta'lim yang ibadah subuh hatta syuruk kitab al-kabair yang insyaallah semua kita dirahmati dan dimuliakan Allah azawajal fi din wa dunya wa al-akhira amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin budi syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah rabbuna azawajal pada hari ini pagi hari ini alhamdulillahi rabbil alamin kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya malam tadi kita dimatikan oleh Allah diwafatkan sementara oleh Allah azawajal kemudian Allah kembalikan lagi arwah atau ruh-ruh kita ke dalam fisik kita raga kita alhamdulillahi rabbil alamin ala kulihal namun ada juga sebagian dari hamba-hamba Allah yang tidak dikembalikan lagi ruhnya ke dalam jasadnya dan yakinlah entah di belahanmu bimana yang pada saat ini mereka mendapati mungkin salah satu keluarganya itu terbujur kaku dan pagi hari menjadi hari duka bagi mereka dan alhamdulillahi rabbil alamin begitulah sunnatullah dan begitulah tata cara skenario nya Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini Allah berhak untuk menghidupkan makhluknya dan juga berhak untuk mematikan memanfaatkan hambanya maka dari itu ikhwatal iman mumpung kita diberikan kesempatan untuk bisa bernafas dengan baik bernafas dengan legah di atas bumi ini gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya ini hanya untuk beribadah mengabdi kepada Allah azza wa jal ikhlas karena Allah ta'ala maka dari itu ikhwatal iman mudah-mudahan di sisa umur ini kita mampu untuk memberikan yang terbaik hanya untuk beribadah kepada Allah azza wa jal mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin Alhamdulillah pula saat ini kita masuk di tanggal 9 Syaban 1443 Hijriah dan tak terasa insyaAllah kurang lebih sekitar 21 hari lagi kita akan bertemu dengan tamu agung bulan besar syahrul quran syahrul jihad wa syahrul siyam iaitu bulan suci ramadhan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan di bulan syaban ini dan Allah pertemukan kita dengan tamu agung tersebut di bulan ramadhan amin ya rabbal alamin Allahumma bariklana fi syaban wabalighna ramadhan birahmatika ya akram al-akramin salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kepada para sahabatnya yang mulia generasi tabi'in tabi'i tabi'in dan tentunya kita yang berada di akhir zaman ini yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengimani Allah subhanahu wa ta'ala mengimani para malaikat Allah mengimani kitab-kitab Allah mengimani para rasulullah dan anbiya Allah mengimani kepada hari akhir dan juga qadat dan qadarnya Allah dan kita berusaha untuk menjaga keimanan tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang apabila kata nabi sallallahu alaihi wasallam sabda beliau apabila kita berpegang teguh kepada dua pusaka dua pusaka suci ini pastikan pastikan kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya mudah-mudahan kita berbagian dari umat yang istiqamah dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah karena dua pusaka suci inilah yang nanti akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat kebahagiaan dunia hanya sementara saja namun kebahagiaan dunia adalah cerminan untuk nantinya kita mendapatkan kebahagiaan akhirat dan salah satu bentuk daripada kebahagiaan di dunia kita mampu untuk berkumpul di masjid Allah subhanahu wa ta'ala menikmati salah satu surga taman-taman surga di antara taman-taman surga Alhamdulillah saat ini kita ditekdirkan sebagai hamba hamba Allah yang terpilih dan mudah-mudahan kita pun juga menjadi hamba hamba Allah yang terpilih mampu untuk menjadi layak menjadi penghuni surga amin bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita akan kembali mengkaji dan mengaji dari kitab Al-Kabair Karangan Az-Zahabi rahimahullah wa ta'ala dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam poin dosa besar yang ke lima puluh tujuh Al-Kabiratul Sabi'at wal-Khamsun an ibaq al-ard ibaq al-abd itu kedurhakaan seorang hamba sahaya kedurhakaan seorang hamba sahaya yang ia lari dari majikannya kabur dari majikannya bapak ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita ingin berbicara hamba sahaya hamba sahaya adalah budak yang dimiliki pada masa jahiliya atau pra-islam jadi hamba sahaya ini nyata dan itu diperjual belikan layaknya sebuah barang layaknya sebuah barang dan banyak para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka diantaranya dalam budak seperti Bilal bin Rabah Zaid bin Hadithah dan masih banyak lagi sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini adalah adalah X dari hamba sahaya itu sendiri nah rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini untuk menghilangkan yaitu penjajahan yaitu perbudakan ini jadi prosesi perbudakan rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menghapusnya ada budak beliau beli kemudian beliau merdekakan berlihatnya hamba Allah sebagai seorang budak yang terdolini ia beli kemudian ia merdekakan dan seperti itu kondisinya jadi para sahabat yang lainnya pun seperti Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya yang mereka mampu yang mereka setelah dalam keadaan merdeka mereka berusaha untuk melepaskan para sahabat sahabat lainnya untuk keluar dari belunggu perbudakan tersebut maka inilah alhamdulillah atas ni'mat Islam ni'mat hidayah keimanan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat rasulnya kepada para sahabat akhirnya sambah sayat ini perbudakan di atas muka bumi ini itu tidak ada tidak tidak ada kecuali nantinya ketika terjadi peperangan ini kayak Rusia-Ukraina kembali ya Rusia-Ukraina itu bisa juga nantinya ketika Rusia mengespansi pihak Ukraina misalnya sampai terjadi hal-hal yang di luar nalar begitu ya karena peperangan dan itu biasa nah itu bisa juga nanti itu hata rampasan baik dari barang-barang bahkan dari maaf perempuan pun itu bisa dijadikan sebagai sebagai egonimah perang begitu ya namun tadi ya harus kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah baik nah saat ini kita sudah memframing bahwasannya perbudakan perbudakan tidak ada perbudakan tidak ada jangan kita samakan seperti kasusnya di beberapa wilayah timur tengah misalnya di Saudi Arabia kemudian di Kuwait bahkan di Yemen sendiri itu masih ada apa istilahnya kita TKI TKI dan ia diperbantukan di rumah-rumah begitu ya bahkan di Saudi itu terdapat satu rumah itu bahkan dua rumah dua ibu rumah tangga dua pembantu rumah tangga dua pembantu rumah tangga untuk satu satu rumah dan kita dapati itu di Saudi dan kebanyakan memang seperti itu nah dengan kondisi seperti ini tidak boleh majikan menganggap si pembantu rumah tangga ini sebagai hamba hamba sahaya Al-abd itu laki-laki kalau Al-amah itu perempuan Al-amatu Al-amatu itu perempuan nah jangan sampai sang majikan sang tuan rumah itu menganggap pembantu baik laki-laki maupun perempuan itu sebagai budak karena alasan wah kami kan sudah membeli dengan alasan ini adalah kami membeli visa kemudian kami membayar juga pajak kepada negara nah ini yang dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana mereka mampu untuk menguasai dan membeli sang budak ini tadi dengan landasannya nah yang seperti ini masih ada Pak Bu perlaku yang yang menyimpang pemahaman yang menyimpang terkait tentang masalah perbudakan hati-hati Pak karena kita kita sudah merdeka tiba-tiba kok masalah malah dijurumuskan ke dalam per perbudakan kan ironis gitu ya ironis ironis maka dari ikhbatal iman setelah masuknya islam ini kita berusaha untuk menghilangkan perbudakan itu apapun bentuknya kita disini hanya untuk mengetahui saja ini perbuatan bahwasannya kita sudah diberikan jaminan seperti hamba sahaya kita melihat kembali kepada tempoh dulu diberikan jaminan dia dan diperlakukan sebagaimana mestinya dan dibawah kepemimpinan dari sang majikan maka dia harus taat kepada sang majikan itu sama sepertinya sama seperti dengan halnya istri jadi istri itu adalah sesuatu yang di yang dimiliki yang dikekang oleh oleh suaminya begitu jangan sampai nanti sang istri ini membuat perilaku-perilaku seperti nusyuz misalnya kedurhakaan bahkan lari dari rumah misalnya ini ibakul abd maksudnya keluar kabur misalnya dari rumah tanpa pengetahuan sang suami nah ini bagian daripada seperti itu ini kita kembalikan tapi beda istri sama saya itu beda beda jauh kalau perbudakan ini sesuatu yang yang di bawah secara martabat kalau istri itu dimuliakan martabatnya tetap harus mengikuti perintah sang suami sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah sekarang kita masuk ke dalam materi ruwa muslim yaitu beri sahih beriwayatkan oleh imam muslim dalam sahihnya bahwasannya Rasulullah bersabda apabila seorang hamba dia melakukan perbuatan Nurhaka yaitu kabur dari majikannya kamu dari rumah majikan maka tidak akan diterima sholatnya sama seperti seorang istri juga yang dia kabur misalnya tanpa pengetahuan sang suami jangan kan kabur istilahnya sang istri ketika dia bermalam dan dia ajak untuk melakukan hubungan pasutri oleh sang suami dan dia menolak itu sudah bagian daripada itu jadi malaikat para malaikat Allah akan memberikan laknat kepada kepada sang istri ini bahkan sang bidadari insyaallah yang calonnya si suami ini kelak di jannahnya Allah kau mengatakan kau jangan ganggu suamiku berbaikilah berbuat baiklah kepada kepada suamiku itu celakalah engkau itu bicara kepada itu doa kepada sang istri tadi yang enggan untuk menemani sang suami di malam hari begitulah kriterianya nah ketika seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini hamba saya maksudnya disini dia durhaka kemudian lari dari majikannya maka tidak akan diterima solatnya sama seperti halnya kita kedukun kedukun kita mempercayai omohnya mempercayai ucapannya itu sama halnya seperti itu oh iya oh iya pak oh iya pak oh iya oh iya oh iya nah itu sudah bagian dia mengimani keberadaan sang dukun kahin ini ini perbuatan syirik ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya baik waqala sallallahu alaihi wa sallam dan juga sallallahu alaihi wa sallam ayyama abdin abaka faqat bariat minh zimmah jadi hamba sahaya manapun ketika ia lari dari majikannya kabur dari majikannya sesungguhnya dia sudah terlepas sudah terlepas telah terlepas dari jaminannya Allah subhanahu wa ta'ala apa pak jaminannya Allah rida Allah rahmat Allah surganya Allah mustahil untuk masuk dalam surga tanpa adanya rida dan rahmat izin Allah subhanahu wa ta'ala mustahil sehebat apapun amal perbuatan soleh kita ketika Allah tidak mengizinkan kita untuk masuk ke dalam jannahnya mustahil dikit amal ikhlas karena Allah tapi konsisten itu lebih baik dicintai Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang dia beramal banyak begitu kan ya tiba-tiba don dari peluk kuatif istilahnya lebih banyak donnya kalau bisa sedikit aja tapi konsisten konstan komitmen jadi walaupun sedikit tidak masalah yang penting dia konsisten dengan peribadatannya itu kepada Allah istiqamah kalau bahasa ini istiqamah jadi ketika seorang hamba sahaya lari dari majikannya maka dia sudah terlepas dari jaminannya Allah apa jaminan Allah tadi rahmat Allah izinnya Allah dengan rida dan juga surganya Allah sampai dia kembali kepada majikannya kecilkan majikannya bilang aku telah memerdekakan dirimu sudah merdeka dia bebas seperti halnya orang-orang pada umumnya seperti itu ada ikatan baik jadi ada tiga tiga orang tiga tipologi manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat ibadahnya mereka dan tidak akan mengangkat kebaikan itu menuju ke langitnya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di bulan sya'ban ini ini bulan sya'ban termasuk adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kebaikan kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari Usamah bin Zaid beliau merawakan komandan perang minta petuah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah aku tidak melihat dirimu yang lebih banyak melakukan ibadah puasa di bulan rambutan kecuali di bulan sya'ban juga seperti itu di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah bulan dimana dilalaikan oleh manusia kaum muslimin di bulan sya'ban ini di antara bulan rajab dan juga bulan ramadhan dan itulah bulan dimana diangkatnya amalan-amalan kebaikan kita ke siapa? ke Rab semesta alam dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya itu suka saya seneng ketika diangkat amalan-amalanku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa ini Pak nah ini termasuk bulan sya'ban itu diangkatnya amalan-amalan kita walaupun juga Senin Kemis itu diangkat juga namun khusus untuk bulan sya'ban setiap harinya diangkat semua kehadapan Allah wa'azza wa'ajal nah disini Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkat amal kebaikan amal-amal kebajikan seorang hamba itu menuju kehadapan Allah wa'azza wa'ajal sekalipun itu di bulan sya'ban apalagi di bulan ramadhan tiga orang yang pertama dari yang pertama seorang hamba sahaya baik laki perempuan yang ia kabur dari majikannya duraka kepada majikannya sampai dia kembali lagi kepada kepada majikannya itu itu yang pertama yang kedua wal mar'atu sahhi wal mar'atu as-sakhitu alih zaujuhah hatta yarda itu seorang wanita seorang istri yang dimana suaminya ini murka terhadap terhadap dirinya murka atas dirinya sampai dia rida banyak hal pak banyak hal tidak hanya ketika bermalam kemudian ada temani ambeg sang suami misalnya ya enggak rida berarti dia enggak rida nah itu bagian daripada itu atau mungkin hal-hal yang lainnya tidak hanya masalah pasutri saja misalnya hal yang di luar itu sama halnya jadi yang membuat jengkel sang suami dan suami itu enggak rida dan kita juga jangan berperan juga sang suami kan dikit-dikit baper dikit-dikit baper gitu kan ya dikit-dikit baper ibaratnya ini sang istri enggak ngelakuin pekerjaan rumah dengan baik misalnya wah kita marah-marah misalnya enggak seperti itu kita juga harus tahu diri posisi kita untuk tidak apa namanya memberikan tekanan kepada sang istri karena istri pun juga bukan bagian dari perbudakan itu begitu ya tujuan istri adalah untuk mendidik anak-anak menjadi generasi yang soleh dan soleh dan mampu untuk manage kehidupan rumah tangga yang baik baik ini yang kedua dan yang ketiga yaitu orang yang mabok orang yang hilang akalnya yang sampai dia kembali lagi itu akalnya dalam keadaan sadar orang mabok orang gila maksudnya orang mabok ini ya sekarang mabokkan gila sekarang itu orang yang mabok orang yang mabok sampai dia mendapati kembali akalnya mendapati kembali kesadarannya tiga orang ini yang pertama hamba Allah yang dia kabur dari majikannya sampai dia kembali lagi kemudian sang istri yang dimana sang suami itu murka terhadap dirinya sampai dia sang suami ini ridha atas perilaku sang istri dan yang ketiga yaitu adalah orang yang mabok sampai dia kembali mendapatkan kesadaran akalnya berikutnya dan juga dari fadalah ibn Ubaid dan hadis ini marfu' marfu' itu adalah marfu' diangkat kepada Nabi Muhammad s.a.w. ada mawkuf dalam mustalah hadis itu ada mawkuf ada marfu' kalau mawkuf itu terhenti kepada sahabat saja tidak sampai kepada Rasul Muhammad s.a.w. itu mawkuf kalau marfu' langsung terangkat kepada Nabi Muhammad s.a.w. ada mu'adhal ada mu'an'an nantinya dalam istilah usul hadis nah ini marfu'an itu marfu' kepada Nabi Muhammad s.a.w. terangkat kepada bagi dan besar Muhammad s.a.w. ada tiga orang tipu lagi manusia lagi yang tidak akan ditanyai tentang mereka ditanyai tentang mereka dibiarkan saja dicuekin sama Allah s.w.t yang pertama ini tidak hanya Allah nantinya saat ini pun di dunia kita berhak untuk nih seperti ini nih jadi berperlaku ini kepada orang ini yang pertama rajulun farikul jama'ati wa aswa imamahu ini seseorang yang pertama yang dia berlepas diri dari jama'ah artinya menyendiri tidak mau dengan jama'ah gitu ya tidak mau berkumpul dengan jama'ah kemudian ia durhaka kepada imamnya durhaka kepada imamnya tapi juga jangan kita salah artikan ada beberapa ormas begitu ya di Indonesia atau kita bicara sekte dan lain sebagainya begitu yang dia keluar dari jama'ah itu kemudian dikejar-kejar begitu pak ya wah ini dianggap dia bermaksiat kepada imamnya ada kayak gitu pak ya ada ada beberapa bukan seperti ini maksudnya bukan seperti ini dalam artian disini adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh orang-orang yang baik kemudian pemimpin yang baik itu maksudnya nah baik ini adalah menurut pandangan Al-Quran dan juga As-Sunnah bukan hawa nafsu kita hawa nafsu kita yang memotar balik yang memanipulasi data dari Al-Quran dan juga As-Sunnah jadi ada orang-orang itu yang dia menjustifikasi bahwasannya dari saya jadi Allah orang Sunnah saya ini adalah orang yang paling baik organisasi kami adalah organisasi yang paling baik yang lainnya itu gak bener misalnya ini bahaya coba kalau masing-masing kita ini Muhammadiyah ngaku saya paling baik NU ngaku yang paling baik Salafi ngaku yang paling baik misalnya Ahmadiyah ngaku yang paling baik misalnya kan begitu LDI ngaku yang paling baik ya rusak semua Syiah ngaku yang paling baik begitu kan ya jadi bukan masalah itu bagaimana kita berjalan di atas Sunnah yaitu ikut Al-Quran dan As-Sunnah Al-Hadis An-Nabi Yuh As-Sharif selama itulah kita dalam keadaan benar tanpa harus kita menjertifikasi maksudnya kita ini benar kalau sudah kita berada di Al-Quran di atas Al-Quran maksudnya fondasi kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan fondasi yaitu para sahabat radiyallahu ta'la'anhum tabi'in tabi'i tabi'in dan kemudian umat ulama-ulama yang ikut dalam dakwah kemudian jalan yang lurus tersebut maka tanpa kita harus mengklaim dari kita sebagai seorang yang di atas manhad Sunnah kita sudah bagian daripada itu maksudnya disini kita berkumpul dengan jamaah kaum muslimin dan tidak dan tidak mendurhakai pemimpin yang soleh itu yang pertama nah disini dan yang kedua orang tipologi yang kedua yang tidak akan ditanyakan dan kita berhak untuk tidak bertanya kita cuekin begitu ya apalagi nanti Allah SWT kalau dia melalui kiamah akan memberikan efeknya itu kepada hamba Allah ini yang kedua adalah seorang hamba yang ia abik yaitu lari dari majikannya kabur dari majikannya sedangkan ia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah SWT dia bermaksiat kepada Allah SWT jadi tidak ada orang yang hamba sahaya yang dia kabur misalnya kabur dari majikannya tidak ada dia dalam keadaan baik-baik saja tidak selama itulah dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah SWT bermaksiat kepada majikannya otomatis bermaksiat kepada Rasul Muhammad SAW dan marang siapa yang bermaksiat kepada Rasul Muhammad SAW dia otomatis juga bermaksiat kepada Allah SWT dan yang ketiga dan yang ketiga adalah seorang wanita maksudnya seorang istri yang dimana dia tidak ada berada di sisi suaminya sedangkan sang suaminya ini telah memberikan mencukupi mukhafaah kebutuhan dirinya mencukupi kebutuhan rumah tangganya sedangkan sang istri malah berperilaku setelah itu dia bertabaruj dengan tabaruj jahiliyah paham pak ya bertabaruj dengan tabaruj jahiliyah berhias diri keluar rumah lenggak-lenggok begitu kan ya baik itu memakai pakaian apa namanya mungkin pakaian jilbab tapi tidak berjilbab begitu kan ya begitu apalagi yang tidak berjilbab na'udzubillah min zalik apalagi yang tidak berjilbab na'udzubillah min zalik nah ini ya jadi benar-benar dia tabaruj seperti tabarujnya dia berhias seperti orang-orang jahiliyah pada masa pra-islam dan dia menampakkan kecantikannya ini ya adharat mahasinah itu artinya menampakkan kebaikan maksudnya kecantikan dirinya ditampakkan kemudian lekat-lekat tubuhnya ditampakkan nah yang kayak gini sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum masa apa namanya sebelum islam maksudnya setelah diantara zamannya nabiullah isa dan juga muhammad diantara itu jadi diantara nabiullah isa dan juga rasul muhammad diantara zaman itu itu adalah namanya zaman jahiliyah jadi diantara nabiullah isa zamannya nabiullah isa dan sampai ke nabiullah muhammad itu disebut dengan zaman jahiliyah ahadul jahiliyah ini sebagaimana ini diucapkan dan diungkapkan oleh syekh al-wahidi ya salam ulama' tabi'in semu'allah merahmati beliau sallallahu rahmatan wasi'ah habis pak ya sedikit sekali disini baik ada pertanyaan pak kalau enggak ada pertanyaan kita masuk ke dosa besar masya Allah ya maaf kita pagi hari ini jam berapa jam 6 persiapan Allahumma aghfirullah waraham huwafih huwafu'an huwakarim nuzula huwasi'ah madakhala Allahumma aghfiruhu bilmai wathal barat wanakih min al-zulub al-kha-tai a-kama yunaq al-saw al-abiyyad min al-danas Allahumma la tahrin na ujura wala taftina ba'da waghfir lana wala rabbana ayatina milalunga rahmat wahai lana min amrina rashi rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana tawakina adaban nar salillah ala muhammad ibn mustafa wa ala alihi wa sahbih wa ala la hawla wa la quwata ya billah amin ya rahman rahim mudah mula beliau diberikan tempat yang layak tadi sudah saya sampaikan di awal Alhamdulillah kita masih diberikan kesihatan kesempatan oleh Allah dan ini adalah hak kebenaran kematian di depan kita kita dibalikan lagi dikembalikan lagi roh-roh kita ke dalam raga kita namun qadrullah tidak adalah salah jamaah juga yang Allah tidak membalikan mengembalikan ruhnya ke dalam fisik raganya itu dan terjadi pagi hari ini tepat juga di masjid ini ini yang menggerakkan mulut saya itu Allah bukan saya yang menggerakkan mulut ini hanya Allah bukan saya iya begitu kan inilah yang terjadi saat ini kita bersyukur berlalu diberikan kesehatan kesempatan dan syarat mati tidak harus dia sakit tidak harus dia tua muda-muda juga ini juga kita harus antisipasi ketika Allah memberikan catatan takdirnya jam sekian detik sekian meninggal dunia wafat sudah selesai kita kita hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah inna lillahi wa inna ilahi roji'un baik ada ada pertanyaan yang lain tidak ada atau sampai disini saja sampai disini saja ya Pak baik Alhamdulillah Rabbil Alamin tentunya tentunya tadi pembelajaran terkait perbudakan persahabah perhambah sahayaan ini kita kaitkan adalah dengan adanya fenomena-fenomena di akhir zaman ini istri yang sering membangkang kepada sang suami itu yang kita dapati dari tadi ya kalau hamba sahaya itu sudah ada lagi jadi istri yang melakukan pembangkangan terhadap sang-sang suami ataupun juga hamba Allah yang dia keluar dari jamaah kaum muslimin dan bermaksiat durhaka kepada sang imam pemimpin maksudnya apabila pemimpin ini adalah orang-orang yang baik orang-orang yang soleh maka wajib untuk kita taat terhadap pemimpin tersebut namun jikalau pemimpin tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita wajib untuk menegurnya kita wajib untuk menegurnya ditegur dengan keadaan yang baik agar pemimpin ini kembali kepada Allah bertaubat kepada Allah dan inilah yang kita inginkan dan diinginkan oleh syariat Allah baik itu Al-Quran dan juga As-Sunnah dan tadi yang terakhir kabar duka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang layak untuk beliau dan insyaAllah Allah berikan juga kesabaran ketabahan kepada ahli keluarga yang ditinggalkan dan kita juga mengambil ibrah pelajaran berharga dari kejadian ini nyawa itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak mampu sedetik pun sekejap mata pun untuk meraih untuk merengkuh memiliki nyawa-nyawa kita semuanya dalam kekuasaan absolutnya Allah Azza wa Jal kadari itu ikhutal iman kesempatan sisa usia yang diberikan Allah ini kita gunakan maksimalkan dengan sebaik-baiknya mudah-mudahan dengan sisa umur ini kita mampu untuk meraih izin dan ridhanya Allah dan rahmatnya Allah tadi azimah iaitu adalah jaminannya Allah Azza wa Jal dan diantara jaminannya Allah itu adalah kita solat subuh berjamaah solat subuh di masjid Allah ini bagi kaum laki-laki itu mendapatkan zimahnya Allah jaminannya Allah ketika seorang hamba Allah telah makan solat subuh berjamaah di masjid kemudian pada hari itu meninggal dunia insya Allah dia mendapatkan ridha dan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan layak untuk menjadi penghuni surga insya Allah selama tidak punya hutang itu kan kalau hutang beda lagi ceritanya kalau perempuan itu bisa di rumah boleh disini juga tidak masalah diperbolehkan jadi ada di zaman Nabi S.A.W perempuan-perempuan yang memang dia ingin ke masjid ingin ke musolah itu jangan dihalangi karena keinginan itu buat mencari da'Allah lebih baik begitu baik labas sampai disini insya Allah pertemuan kita Bapak Indrahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan nasihat wasiat yang sedikit ini untuk perbaikan diri kami pribadi dan juga kaum muslimin jamaah yang hadir pada sempatan yang mulia ini mudah-mudahan kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini bercakap-cakap dan juga insya Allah dipertemukan Allah kembali kelah di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama kita berbincang-bincang layaknya saat ini kita di dunia amin ya rabbal alamin terima kasih kembali lagi kepada kepada semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki diri kita dan menerima amalan-amalan kita serta mengampuni dosa dan kesalahan kita kesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang demikian kita akhiri pengajian pagi kita pada kesempatan yang mulia ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa amd Astaghfiruka wa atubu ilaik Billahi taufiq wal hidayah wa biridawal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wafakana Allah Iyakum Jazakum Allah khairan wa akramakum Allah wa azza Wabarakatuh Wabarakatuh